Pulau Sumbawa, sangat terkenal dengan madunya, khususnya madu hutan di Kabupaten Sumbawa Besar dan Bima. Kebiasaan berburu madu hutan biasanya dilakukan warga Dusun Tabose, Desa Mawa, Kecamatan Lopok, Sumbawa Barat. Dengan berbekal peralatan sederhana seperti ember, jerigen, tali, dan parang, sekelompok warga bersiap memasuki hutan yang berbukit untuk mencari madu. Berburu madu biasanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Hasil buruan mereka bisa jadi dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali. Namun yang unik dari kelompok pemburu madu hutan ini, satu dari kelompok pemburu menyertakan seorang pawang madu dan lebah. Pawang bertugas menyampaikan doa-doa untuk mempermudah kerja kelompok dalam berburu dan diharapkan bisa menghasilkan madu hutan yang banyak. Tantangan fisiknya, kelompok pemburu madu hutan ini harus melalui jalan yang terjal dan cukup sulit dilalui para pemburu. Disinilah peran utama sang pawang mendeteksi keberadaan sarang lebah dan berlimpah madu. Selebihnya sang pawang harus mampu menjaga petugas naik memotong sarang lebah. Memang ada tanda-tanda alam mengenai lokasi sarang lebah yang diburu warga. Misalnya, di sekitar pohon tempatnya bersarang terdapat kotoran lebah. Setelah dipastikan sarang lebah ada, mulailah sang pawang memberi doa-doa untuk mempermudah kerja kelompok lainnya. Sebelum naik dan memotong sarang lebah, sang pawang juga menyiapkan api poyong untuk mengusir lebah dari sarangnya. Api poyong yang disiapkan sang pawang biasanya berisi mantra dan doa-doa tertentu agar saat memotong sarang lebah tidak disengat atau terhindar dari kemungkinan kecelakaan kerja. Sudah berapa kali ngambil madu kayak gini? Oh banyak kali. Sudah banyak Pak? Iya. Sudah sering? Sudah sering Pak. Itu kesulitannya Pak? Apa Pak saat ngambil? Tidak sakit Pak. Tidak ada langsak sulit itu. Oh sudah biasa? Tidak ada. Bisa berapa lama Pak untuk satu sarang yang besar itu ngambilnya? Tidak ada dua. Dua menit. Setelah madu diperoleh, kelompok pemburu madu hutan ini biasanya langsung dicicipi. Fungsinya sekaligus untuk mengembalikan stamina yang terkuras. Dalam satu perjalanan, kelompok pemburu madu ini mencari dua atau tiga sarang lebah agar menghasilkan madu yang cukup banyak. Hasil berburu nantinya dibagi rata sesuai jumlah kelompok. Hasil berburu ini biasanya untuk anggota kelompok dan ada yang dijual langsung atau sengaja disimpan untuk konsumsi tersendiri. Musim kemarau adalah waktu yang paling tepat melakukan pemburuan madu hutan. Selain tidak sulit, madu yang diburu saat kemarau memiliki kualitas yang terbaik. Rupiah yang dikumpulkan dari menjual madu ini oleh warga dimanfaatkan untuk tambahan biaya hidup keluarga atau biaya anak sekolah. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV Terima kasih telah menonton